Halo semua, balik lagi dengan gue Farid, host G-Cube. Pada kali ini gue punya informasi yang sangat menarik buat kalian nih. G-Cube dan Mastermind C-Sport berkolaborasi dalam mengadakan turnamen yang berjudul Nusantara Cup. Nah, ada 3 game yang dipertandingkan di Nusantara Cup ini nih, yaitu Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Nah, total hadiah dari Nusantara Cup ini adalah 100 juta rupiah loh, dengan biaya pendaftaran 125 ribu rupiah per tim. Yuk, segera daftarkan tim atau squad kalian di link ini, atau kalian bisa langsung klik linknya yang ada di description. Hai semua, kembali lagi di GQ Play, dan hari ini gue akan memberitahu kalian 5 tips untuk looting di PUBG Mobile. Yuk, simak videonya berikut ini. Yang pertama, cari lokasi looting yang tepat. Pemilihan lokasi looting sangat berpengaruh dengan jalannya permainan kamu nih. Karena semakin ramai lokasi looting yang kamu kunjungi, semakin besar pula kemungkinan kamu untuk dibunuh oleh pemain yang sedang looting juga. Jika kamu tipe pemain barbar atau ingin turun di lokasi yang banyak dengan pemainnya, pilih lokasi atau kota besar yang sangat dekat dengan jalur pesawat. Namun, jika kamu ingin bermain dengan santai dan tidak agresif, pilih lokasi yang cukup jauh dari jalur pesawat. Jika kamu ingin mengetahui lokasi-lokasi looting terbaik di tiap-tiap map di PUBG Mobile, mungkin kamu bisa cek playlist kita yang satu ini tentang lokasi looting terbaik di PUBG Mobile. Linknya ada di description. Tips yang kedua, perhatikan situasi saat looting. Saat kamu akan turun ke lokasi looting yang sudah kamu pilih, kamu harus tetap melihat ke daerah sekitarnya. Apakah ada pemain yang juga ikut turun ke lokasi yang sama denganmu? Atau mungkin ada pemain lain yang turun ke lokasi yang sangat dekat dengan lokasimu itu? Nah, untuk situasi ini, hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah mencari senjata. Karena bisa saja pemain tersebut ingin langsung menghabisimu. Jadi saat kamu sedang looting, kamu tidak perlu khawatir lagi. Jika ada pemain yang datang secara tiba-tiba dan ingin menghabisimu. Tips yang ketiga adalah, jangan berpikir terlalu lama saat looting. Berpikir terlalu lama saat looting merupakan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain PUBG Mobile, khususnya para pemain pemula nih. Karena jika kamu berpikir terlalu lama saat looting, akan menjadi keuntungan bagi pemain lain, apalagi saat kamu turun di lokasi yang sangat ramai dengan pemainnya. Oleh karena itu, kamu harus cepat saat looting. Dan jika kamu ingin lebih cepat lagi, mungkin kamu bisa mengaktifkan fitur auto-loot yang ada di menu settings. Tips yang keempat, perhatikan kapasitas inventory yang kamu miliki. Kapasitas inventory atau tas harus terus kamu perhatikan juga loh. Karena jika tas kamu sudah kepenuhan dan looting kamu masih belum selesai, maka kamu akan kesulitan untuk memilih item yang akan kamu buang. Pemilihan tas juga sangat berpengaruh dengan banyaknya lootingan yang akan kamu bawa. Jadi setidaknya kamu harus menggunakan tas level 2 untuk bisa membawa banyak peluru dan item healing. Membawa senjata dengan satu jenis peluru juga bisa membantu kamu dalam menghemat kapasitas inventory loh. Contohnya dengan menggunakan M4-16 dan Mini-14 yang sama-sama menggunakan peluru 556mm. Atau AKM dan CAR yang sama-sama menggunakan peluru 762mm. Tips yang terakhir, ingin banyak peluru dengan cepat? Gunakan cara ini. Nah, ada salah satu cara looting keren nih yang jarang banget mungkin dilakukan oleh pemain PUBG Mobile. Yaitu dengan mengambil senjata yang sama. Loh, gimana cara kerjanya bang? Caranya adalah saat kamu menemukan senjata yang memiliki tipe amunisi yang sama dengan senjata yang kamu gunakan, kamu ganti dulu senjata yang kamu gunakan dengan senjata yang kamu temukan tersebut. Setelah itu, kamu ganti lagi dengan senjata yang kamu gunakan sebelumnya, lalu cek jumlah amunisi yang kamu miliki. Pasti akan bertambah 30 peluru. Contohnya, kamu menggunakan M416, lalu kamu menemukan M416 lagi atau senjata yang menggunakan peluru 556 lainnya. Saat kamu mengganti peluru M416 yang kamu gunakan dengan senjata 556 tersebut, lalu kamu ganti lagi ke M416 kamu, maka kamu akan mendapatkan tambahan peluru sebanyak 30 peluru. Nah, itulah dia 5 tips untuk looting di PUBG Mobile nih. Apakah kamu punya tips lain untuk looting di PUBG Mobile? Atau kamu punya pertanyaan seputar tips ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play satu ini jika kamu ketinggalan update dari GQ Play. Subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol loncengnya untuk menjadi Notif Squad GQ Play saat ada video terbaru. Dan jangan lupa untuk share video ini dan tinggalkan like-nya, lalu kunjungi PUBG Mobile Logikip.id untuk informasi lengkap seputar PUBG Mobile. Linknya ada di description.